Perkenalkan, nama saya Kori Kori Ahirudin, saya dari kelas Kwerawusaan 1, NIM 4181 90181, jurusan Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer. Di sini saya akan menjelaskan tentang produk saya, yaitu Oricast Custom, make your case more attractive. Di sini berupa desain logo saya, yaitu Oricast Custom, dan di sini contoh produk dari case-nya. Ada berbagai desain ya. Dan saya akan memperkenalkan tim saya yang terdiri dari saya sendiri, Kori Kori Ahirudin, selaku founder atau team leader. Kemudian Muhammad Amir Hamzah sebagai manager, bertugas mengawasi koordinasi atau line authority. Kemudian ada Fera Fitri Anur sebagai marketing finansial, sebagai penanggung jawab keuangan, atau staff authority. Muhammad Aska Hanri Nugraha sebagai staff administrasi, bertugas merekap data, memeriksa jumlah stok barang atau fungsional authority. Kemudian ada dosen pengampu kewirausahaan satu, yaitu Insinyur Ateb Afwia Hidayat MP. Saya berasal dari kampus Meruya, reguler satu. Untuk problem sendiri, yaitu bahan yang tidak berkualitas dan tekstur kaku, harga yang ditawarkan terlalu mahal, desain mainstream, barang tidak sesuai gambar, pengeriman terlalu lama. Kemudian untuk solusi yang ditawarkan, yaitu pilihan bahan, warna, tekstur sesuai kebutuhan pelanggan, harga terjangkau, desain unik, dan bonus stiker produk, memproduksi barang berkualitas sesuai kebutuhan pelanggan, free order, pengeriman sistem shoder, dan delivery. Untuk target customer-nya, saya mengambil tiga poin penting, yaitu yang pertama, pecinta cash, kemudian karyawan atau masyarakat, pelajar atau mahasiswa. Kemudian untuk segmentasi pasar konsumen, saya mencantumkan tiga poin penting, seperti segmen geografis, yaitu perkotaan, segmen demografi, yaitu umur, sekitar 10 sampai 40 tahun, kemudian segmentasi psikologi, atau seperti gaya hidup, atau tren. Kemudian untuk contohnya, saya mengambil produk cash dijual secara online, dengan target lokasi seperti kota Jabodetabek, dengan target demografinya seperti pelajar atau mahasiswa usia sekitar 10 sampai 40 tahun, yang tertarik pada produk cash. Kemudian karakteristik psikologis terbiasa dengan internet dan sosial media, dan mengikuti tren masak ini. Untuk market sizing-nya, yang pertama yaitu PAM, pasar global produk sekitar 40%, yang kedua TAM, total permintaan produk sekitar 30%, untuk yang ketiga perkiraan penjualan target produksi sekitar 20%, yang keempat SOM, yaitu promosi penjualan browser sekitar 10%. Untuk contoh market sizing-nya, saya menggunakan market share, yaitu market share sama dengan jumlah produksi sendiri, dibagi jumlah produksi sendiri, ditambah pesaing dikali 100%. sama dengan, mengambil contoh atau sampel ya, 250 sama dengan 250 dibagi, 250 ditambah 1000 dikali 100% sama dengan 20%. Dan untuk kompetitor dan positioning-nya, ini adalah contoh dari pesaing saya ya di usaha cash custom. Dan disini ada kompetitor yang saya menggunakan untuk bisa bersaing dengan kompetitor, saya harus bisa memproduksi dengan merek dan periklanan, komunikasi dengan customer, pesaing atau positioning. Ini untuk meningkatkan customer kita bisa selalu berlangganan kepada kita. Kemudian ada monetization atau business modelnya, saya menggunakan pertama ide-ide bisnis saya ya, kemudian saya promosikan, kemudian ada customer, disini ada hasil dari penjualan, kemudian customer dengan penjual saling deal, kemudian barang dikirim. Dan disini sebagai bisnis modelnya, saya menggunakan key partners-nya seperti supplier, kemudian key activities-nya paid promos atau endorse, atau promosi penjualan. Untuk key research-nya seperti aplikasi Allsoft, Google, atau media sosial. Untuk value profession-nya seperti harga terjangkau, desain dan bahan unik seperti reseller dan grossier, promosi dengan media online seperti IG, FB, dan lain-lain. Untuk customer relationship-nya, untuk meningkatkan hubungan dengan customer ya, kita seperti mengiklankan dengan Instagram, lewat CFD, atau lewat FB, atau grup WhatsApp juga bisa. Untuk channel sendiri, biasanya kita menggunakan partner seperti social media, atau kita berjualan di CFD. Kemudian customer segment-nya seperti pelajar, mahasiswa, pria, dan wanita, sekitar usia 10 sampai 30 tahun, kemudian yang terutama untuk pecinta cash sendiri. Untuk milestone-nya, pada tanggal 18 Maret 2020, saya mengembangkan ide bisnis saya, kemudian tanggal 23 Maret 2020, mencoba empati bisnis, kemudian tanggal 1 April 2020, mencoba untuk lakukan define bisnis, kemudian tanggal 22 April 2020, saya menggunakan feedback untuk bisnis saya, kemudian tanggal 29 April 2020, menggunakan model bisnis, kemudian 6 Mei 2020, membuat revenue, dan tanggal 13 Mei 2012, membuat canvas model, kemudian tanggal 3 Juni 2020, yaitu analisis untuk produk kami, dengan meluncurkan produknya, dan kemudian memproduksi untuk ke pasaran berikutnya, dan ini funding needs atau alokasinya, totalnya sekitar 33.300.000, kemudian alokasinya, seperti marketing 20 juta, boxing capital 4 juta, requirement-nya 1 juta, kapek-nya 7 juta, produksi development-nya sekitar 1.300.000, untuk funding needs-nya sendiri, saya mencantumkan 3 modal, yaitu modal investasi awal, seperti etalase, mesin cetak, laptop, dan untuk modal kerja awalnya, seperti tinta, stiker, bahan cash, dan lain-lain, dan modal operasional awal, seperti biaya listrik, telepon, biaya sewa toko, atau biaya produksi, dan lain-lain. Nah, di sini adalah presentasi dari alokasi seperti 5% untuk marketing, 9% untuk working capital, 20% untuk requirement, dan 27% untuk kapek, dan 39% untuk produk development. Kemudian ada market and customer acquisition, saya menggunakan 3, yaitu acquisition, conversion, dan retention. Kemudian di sini ada acquisition-nya seperti pembeli stok usaha kasih secara tunai, conversion-nya seperti call to action atau CTA dalam berbagai bentuk teks, seperti gambar product case ya, yang tetra di sini. Kemudian retention-nya untuk membangun hubungan dengan pelanggan, yaitu dengan menggunakan social media, untuk membangun hubungan dengan pelanggan, ya ini, untuk memikat pembelanggan dengan social media. Kemudian untuk contohnya, saya menggunakan pengeluaran marketing atau advertising, yaitu dibagi pelanggan baru semain CAC. Contohnya, saya mengambil 1,00 ya, dibagi 10 ribu sama dengan 100 ribu. Untuk penjualan cash di bulan pertama adalah 50 ribu dan presentasi pengumuman pembayaran 85 persen. Maka, uang tunai yang diproyeksikan pada bulan itu sebesar 42.500. Untuk kontak detailnya, ada alamat, yaitu Jalan Beroya Selatan, Jakarta Barat. Untuk kode postnya 11650 dan untuk kontak kontaknya, yaitu 0857 1276 4130 Untuk email addressnya, yaitu orikescustom at gmail.com dan ini adalah logo orikescustom Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.